Berlakuan Sarwenda ke Betan Peto di Sorot, datangga Betan Peto di NTT Kehidupan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda memang tak pernah lepas dari sorotan publik Terlebih sejak Ruben Onsu dan Sarwenda mengangkat seorang anak remanja bernama Betan Peto Seperti diketahui Betan Peto diangkat menjadi anak Ruben dan Sarwenda pada tahun 2019 lalu Kurang lebih 2 tahun hidup bersama orang tua angkatnya Betan Peto kini tampak semakin bahagia dan mujur Bagaimana tidak remaja asal NTT tersebut tak hanya dilimpahi harta melimpah Melainkan kasih sayang yang tulus dari Ruben Onsu dan Sarwenda Bahkan kasih sayang yang tulus itu sempat membuat tetangga Betan di NTT terkejut bukan main Seperti diketahui Ruben Onsu dan keluarga sempat bertolak ke NTT pada Sabtu 5 Oktober 2019 lalu Kedatangan juragan ayam geprek dan keluarga ke kampung halaman Betan Peto tersebut Yakni untuk mengikuti upacara adat Ruben Onsu dan Sarwenda dan Betan Peto pun mendapat sambutan meriah dari keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal putra asuknya Bahkan para warga NTT sudah memenuhi bandara untuk menyambut kedatangan keluarga Ruben Onsu Mulai dari arak-arakan, tabuhan musik hingga tarian andat menyambut kehadiran keluarga Ruben Onsu Pesta penyambutan tersebut mereka lakukan sebagai bentuk rasa bangga warga NTT terhadap Betan Peto Seperti yang selama ini terlihat, Betan Peto tampak bahagia tinggal bersama Ruben Onsu dan Sarwenda Kendhati dirinya merupakan anak asuk, Betan Peto tak pernah dibedak-bedakan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu Ruben Onsu dan Sarwenda memperlakukan Betan Peto sama seperti kedua putri mereka yakni Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu Sarwenda bahkan rela bangun lebih pagi menyiapkan sarapan untuk Betan Peto Sudah jadi rahasia umum kalau Sarwenda adalah sosok penyayang dan ibu yang sangat berhatian Sikap yang selalu ia berikan pada anak-anaknya selalu jadi panutan dan sorotan publik Termasuk pada anak angkatnya Betan Peto Mulai dari menyiapkan sarapan sebelum Betan sekolah mengantarnya sampai memastikan kesehatan sang anak Hal itu pun kerap dibagian Sarwenda di Instagram maupun Instagram Ruben Onsu Postingan itu nampak potret manis ketika Sarwenda memperhatikan Betan setiap harinya Tetapi siapa sangka ternyata perlakuan manis Sarwenda tak luput dari perhatian tetangga Betan Peto di NTT Tetangga Betan di Etnete bahkan sampai takjub dengan pelakuan yang diberikan istri Ruben Onsu itu Terutama saat Sarwenda dengan telaten menyiapkan makanan untuk sang anak Tetangga Betan Tadew sampai tak percaya kalau Sarwenda mau menyiapkan makanan Betan dengan tangannya sendiri Kayaknya Sarwenda itu sangat menerima kalau sampai menyiapkan diri sendiri dengan level artis seperti itu menyiapkan makanan untuk Betan Itu yang kami rasa luar biasa Tutur tetangga Betan Beto Lebih lanjut Tadew awalnya mengira artis akan menyewa RT untuk memasak makanan Karenanya dia sangat takjub melihat Sarwenda mau terjun langsung mengurus Betan Elah ansumsi kami artis pakai pembantu tapi di beberapa Youtube itu Sarwenda tahu dia makan pagi jam berapa Dia buat sendiri itu saya rasa luar biasa Disini kan omanya yang siapkan dengan mamanya pungkas tetangga Betan Ia pun merasa sangat bangga dan merasa senang karena saat ini Betan sudah memiliki kehidupan yang baik Termasuk diasuh dan diurus oleh orang tua baru yang sangat menyayanginya Terima kasih telah menonton